Intro Halo sahabat assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video yang akan 21 review Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan risiki Yang berkah dan berlimpah ruang untuk sahabat semua Nah sebelum lanjut ke alur ceritanya Kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK2135 Khususnya buat teman-teman semua Yaitu terima kasih buat Acik Oficial dari Memuju Rusdi Wirman dari Pekanbaru Crazy Pandoman Sandris dari NTT Febri dari Mores Lonceng Emas dari Malaysia Dan Bojo dari Bima Turus Silalahi Azar dari Aceh Alessing Channel Dan Buat teman-teman semua yang belum mimpin sapa Nanti di next video ya Oke Kali ini LK2135 Akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Raja 2024 Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak bahasa basi lagi Ini dia Alur ceritanya Di sebuah kota di India Hiduplah seorang anak yang bernama Raja Dia tinggal bersama sang nenek Dia sangat menyayangi neneknya tersebut Neneknya sangat sering menceritakan tentang legenda-legenda Tentang Raja yang baik hati dan juga gagah berani Karena sering diceritakan tentang hal tersebut Raja berkeinginan untuk menjadi seorang Raja yang sesungguhnya Seperti yang neneknya itu ceritakan Bahkan dia cukup terobsesi dengan tokoh Raja di masa yang lalu Raja tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan juga baik hati Hal ini sejalan dengan keinginannya semasa kecilnya dulu Suatu hari Raja mendapatkan panggilan kebaikan untuk menculik seorang gadis Dimana Raja tahu wanita itu sedang dalam keadaan yang tertekan Dan dipaksa menikah oleh orang tuanya untuk membayar hutangnya dengan seorang preman Mengetahui hal tersebut Raja bertindak sebagai seorang pahlawan Dia membawa wanita itu untuk pergi menggunakan delman yang ditumpanginya Meski calon pengantin laki-laki itu terus mengejar dirinya Raja dan pengantin wanita itu beruntung masih bisa kabur dari kejaran mereka Wanita itu bernama Sasi Namun kejaran-kejaran di antara mereka belum juga berakhir Raja saat ini sedang dalam kondisi yang terdesak Pasalnya perlahan-lahan preman itu dengan anak buahnya Yang menggunakan sebuah mobil berhasil mengejar Raja dan juga pengantin wanita itu Untuk menyelamatkan Sasi dia menitipkan Sasi pada temannya Lalu temannya membawa Sasi pergi dari sana Sementara Raja berhasil dihadang oleh mereka Alhasil pertarungan antara mereka terjadi Namun Raja sesuai dengan namanya Dia mampu mengalahkan semua preman yang menyerangnya itu Mudah saja bagi Raja Dia bahkan tak terkena satupun pukulan oleh para preman tersebut Raja yang memang memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik Raja juga berhasil membawa Sasi pergi Kemudian membantu menikahkan Sasi dengan seorang pria Yang merupakan pujaan hatinya Mereka terlihat sangat bahagia Atas hal itu Raja juga ikut bahagia Namun Raja adalah seorang pengangguran Yang tidak memiliki pekerjaan Raja selalu dimanja oleh sang nenek Neneknya bekerja di pasar untuk berjualan Terkadang Raja ikut menemaninya Tetapi tetap saja dia hanya tidur saat di pasar Sementara sang nenek terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Tingkah Raja memang seperti seorang Raja Dia bahkan tidak ada rasa peka untuk membantu neneknya tersebut Sekalipun neneknya tidak meminta hal itu Namun petugas pasar yang kasihan terhadap neneknya itu Coba untuk berbicara pada Raja Raja mendapatkan nasihat dari petugas itu Dia menyuruh Raja untuk membantu neneknya bekerja Dan sudah seharusnya dengan usianya yang semakin tua Neneknya beristirahat di rumah Tak perlu kelimpungan mencari nafkah lagi Mendengar hal tersebut Raja merasa tersentuh hatinya Besokan harinya dia mulai bekerja menjadi seorang buruh pengangkut barang Di pasar yang sama Dia menjadi sadar di usianya yang sudah dewasa ini Dia seharusnya mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan juga neneknya Namun neneknya mengetahui itu justru marah terhadap Raja Karena dia tidak ingin melihat Raja kesulitan Apalagi kelelahan Dia berujar selama tubuhnya kuat untuk bekerja Biarkan dirinya saja yang bekerja Ungkap sang nenek Namun Raja menolak untuk berhenti Dia tetap ingin bekerja Dan menyuruh neneknya itu untuk istirahat saja Namun sang nenek juga memaksa Raja untuk berhenti Melihat Raja yang sangat ingin untuk bekerja Neneknya itu mencarikan pekerjaan yang lebih layak untuk Raja Raja kemudian disuruh sang nenek untuk mencari kerja bersama Cikana Cikana memiliki kenalan seorang pemilik warung makanan Besoknya Raja menghampiri Cikana Ia meminta pekerjaan padanya Cikana langsung mengantarkan Raja ke warung makanan tersebut Untungnya warung makanan itu sedang membutuhkan seorang pegawai tambahan Raja akhirnya diterima bekerja di sana Tiba-tiba ada seorang pengemis yang terlihat sangat lusuh Datang menghampiri Raja Dia meminta sedekah dari Raja Karena Raja yang baik hati Melihat pengemis itu menjadi sangat iba Dia memberikan sedekah pada sang pengemis tersebut Namun tak sampai di situ Dia bahkan memperbolehkan keluarga pengemis itu Untuk makan gratis di warung makan tersebut Raja bahkan memberikan banyak uang pada sang pengemis-pengemis itu Namun tak lama pemilik warung datang Dan sangat kaget melihat kondisi warungnya yang dipenuhi banyak pengemis Setelah dia mengetahui apa yang terjadi Cikana sangat marah pada Raja Karena hal tersebut membuat dirinya rugi Dia kemudian langsung memecat Raja saat itu juga Meminta ganti rugi atas apa yang telah dilakukan oleh Raja Kepada para pengemis itu Namun Raja yang baru bekerja sama sekali tidak memiliki uang Untuk mengganti semuanya Pemilik warung yang bertambah kesal Menyuruh preman untuk menghajar Raja Namun Raja dengan kemampuannya Mampu melawan semua preman-preman suruhan pemilik warung tersebut Dengan mudah ia mengalahkan semuanya Meski ia dikroyok dengan menggunakan senjata-senjata tajam Tak sengaja perkelahian Raja di jalan raya itu Dilihat oleh dua orang mahasiswi yang sedang melewati jalan tersebut Ia penasaran dengan apa yang terjadi Ternyata ada sebuah pertarungan di sana Kebetulan mereka berada di sebuah fakultas psikologi Mahasiswa itu bernama Gita Gita kemudian tertarik untuk meneliti karakter dan kepribadian dari Raja Namun temannya Gita tidak setuju dengan pendapat Gita tersebut Dia menolak ide dari Gita Lalu mereka pergi untuk mengabaikannya Temannya kemudian pergi dari situ Ia ingin mendatangi suatu tempat Namun tiba-tiba mereka bertemu dengan Gita dan temannya itu Ah kemudian adu mulut Karena memperebutkan satu lahan parkir yang masih tersedia Pertemuan pertama mereka diwarnai dengan sebuah cekcok yang sangat tajam Raja kemudian pergi meninggalkan Gita dan temannya itu Cikana terus membantu Raja untuk mencari pekerjaan Kini dia memberikan pengarahan untuk Raja Yang kemudian datang ke sebuah perusahaan dan melamar pekerjaan di sana Namun saat bertemu dengan pimpinan perusahaan Ternyata bosnya itu pernah dihajar oleh Raja saat dia menggoda seorang wanita Keesokan harinya Raja kembali bertemu dengan Gita di sebuah gedung Mereka hendak menaiki sebuah lift Di mana di sana Raja mencoba untuk bersikap baik dengan menyapanya dan mengajak Gita berkenalan Namun Gita malah cuek dan buang muka pada Raja Hingga saat ini Raja belum mendapatkan sebuah pekerjaan Namun mereka tidak putus asa Karena kali ini mereka mendatangi sebuah tempat syuting film Tapi sepertinya jodoh mereka itu kemudian bertemu lagi dengan Gita dan temannya Kedatangan Gita adalah untuk menyelesaikan tugas kampusnya Dia tertarik untuk mewawancarai sutradara pembuatan film itu Karena kabarnya ia sering bertingkah aneh Itu yang menjadi perhatian bagi Gita Sutradara itu terlihat sangat pusing dengan sebuah case film tersebut Pasalnya pemain film itu sangat sulit untuk diatur Dia selalu lupa dengan dialog Pemain film itu selalu lupa dengan dialognya Namun untungnya sutradara itu masih bisa mengontrol emosinya Dia meluangkan waktu untuk diwawancarai Gita Sementara raja yang melihat sutradara sangat kasihan Dia kemudian bertindak seolah-olah sebagai seorang pahlawan Dia mengambil alih peran dari case yang selalu salah tersebut Dia berorasi di depan semuanya Sutradara yang melihat hal tersebut merasa kagum Ia mencium aroma aktor di dalam diri raja Kemudian raja direkrut untuk menggantikan case yang sebelumnya itu Hal itu kemudian membuat raja sangat senang Rasa sangat beruntung karena sebelumnya dia bertemu dengan Gita Sejak saat itu raja menganggap bahwa Gita adalah sebuah keberuntungan Cikana kemudian menyarankan raja untuk mendekati Gita Dan menjadikan seorang pasangannya raja Apalagi paras Gita juga sangat cantik Cocok dengan raja yang gagah perkasa Kesokan harinya raja mendatangi kampus milik Gita Raja melihat Gita yang sedang beradu argumen dengan sang dosen Kemudian membela Gita Dan menyalahkan argumen dari dosen tersebut Raja mengeluarkan sebuah argumennya di depan banyak orang Entah kenapa tiba-tiba raja seperti bukan raja yang seorang pengangguran Dia seperti seorang yang sangat berpendidikan Melihat hal tersebut semua orang yang ada di sana merasa sangat kagum Terhadap dosen dan juga Gita Eh termasuk dosen dan juga Gita Mereka mempersembahkan sebuah tepuk tangan yang meriah untuk raja Sejak saat itu Gita merasa tertarik dengan raja Gita mengetahui bahwa raja sering di pasar Karena dia pertama kali melihat raja di pasar itu Namun di pasar dia hanya menemui neneknya saja Gita yang penasaran dengan raja Lantas bertanya-tanya pada sang nenek Ia cukup bingung pasalnya raja kerap kali bertingkah seperti raja yang sesungguhnya Namun neneknya merasa terganggu dengan pertanyaan tersebut Nenek mengusir Gita untuk pergi dari hadapannya Namun tiba-tiba preman pasar itu datang dan mengganggu Gita Dia mengira Gita adalah kekasih dari raja Dia ingin balas dendam pada raja Namun raja sudah bersiap menunggunya Melihat hal tersebut Raja langsung menghajar preman pasar itu tanpa ampun Lagi-lagi tak ada yang berhasil melumpuhkan raja Namun di tengah kesibukan raja mengurusi anak buah Kaisafa Kaisafa mencoba untuk membawa Gita untuk pergi Namun nenek raja berusaha menolongnya Dengan tak sengaja Kaisafa mendorong neneknya hingga terjatuh Setelah diketahui oleh raja Raja sangat marah atas apa yang telah dilakukan oleh Kaisafa Emosinya menjadi tidak terkontrol Raja sangat-sangat marah dan membabi buta Kaisafa yang kabur terus dikejar oleh raja Ia akan menghabisi Kaisafa tanpa ampun Karena dia telah berani-beraninya menyakiti orang yang disayangi oleh raja Kaisafa yang kabur masuk ke dalam sebuah rumah warga Namun sialnya bagi Kaisafa karena dia tak bisa kabur lagi Dia dikepung oleh raja Raja berniat membunuh Kaisafa Meski Kaisafa sudah meminta ampun pada raja Namun emosinya sudah tak terkendali Tapi saat akan membunuh Kaisafa Pemilik rumah berteriak dan menyuruh raja untuk menghentikan aksinya Kaisafa kemudian kabur dan dibiarkan oleh raja Namun kali ini pandangan raja bertuju pada foto yang menempel di dinding rumah tersebut Foto itu berisi neneknya yang sedang bersama dua orang asing dan tengah memangku seorang anak kecil Raja sangat penasaran dengan hal tersebut Dia kemudian bertanya pada pria pemilik rumah tentang foto itu Raja kemudian mengaku bahwa dia adalah cucu dari nenek yang ada di foto tersebut Pria itu kaget karena sepengetahuannya nenek itu sudah meninggal lama Namun raja terus meyakinkan Namun raja terus meyakinkan pria itu bahwa neneknya masih hidup bersamanya selama ini Pria itu kemudian sadar bahwa orang yang ada di hadapannya itu bukan orang biasa Tapi dia adalah seorang raja putra dari sang konglomerat yang sangat kaya raya Untuk mengetahui kebenaran yang lebih dalam raja mengajak orang tersebut untuk ke rumahnya Dan bertemu dengan sang nenek Saat di rumah nenek yang masih tergeletak lemas dengan gita yang merawatnya Kaget dengan kedatangan raja bersama pria tersebut Nenek raja langsung teringat ketika melihat pria itu Orang itu adalah Cinapa yang merupakan bekas pelayan keluarganya dulu Cinapa berujar jika dia tidak pernah menyangka kondisi nenek raja akan jatuh miskin Dan berjuang hidup di rumah yang sangat sederhana seperti saat ini Raja semakin bingung atas apa yang terjadi sesungguhnya pada dirinya dan juga neneknya Dia kemudian bertanya pada sang nenek Nenek? Neneknya mencoba untuk menceritakan asal-usul keluarganya yang disembunyikan Dulu keluarga raja adalah seorang yang sangat kaya raya Keluarga raja mempunyai rumah yang sangat megah Bak sebuah istana Namun orang tua raja dan neneknya tinggal di luar negeri Manajernya yang bernama Manikantan Sangat dipercaya keluarganya raja untuk mengurusi pekerjaan dalam ataupun luar negeri Namun itu menjadi sebuah bumerang bagi keluarga raja Karena Manikantan malah mengkhianati mereka Dia hidup bermewah-mewahan Begitu juga dengan sang putranya Putranya tumbuh menjadi seorang yang sangat sombong Dimana Manikantan itu ulang tahun Dia ingin dibelikan gajah untuk transportasi dirinya ke sekolah Namun hal yang tak terduga didapatkan oleh Manikantan Karena bosnya yang sedang berada di luar negeri itu Menelponnya dan mengatakan bahwa dia akan pulang esok pagi Manikantan sangat kaget Dia langsung merapikan kembali berkas-berkas yang berisi kecurangan dirinya Manikantan sangat sibuk untuk memanipulasi itu semua Hingga melupakan ulang tahun putranya Putranya itu dapat tertidur dengan pulas dengan hati yang sangat senang Namun saat bangun dia sudah pindah ke rumah yang sangat sederhana Di sana dia bersama Cinapa Cinapa mencoba memberikan pengertian pada putranya itu Bahwa kekayaan yang dinikmatinya selama ini adalah milik bos ayahnya Ayah raja dan ibunya pulang dari luar negeri Mereka benar-benar disambut bak seorang raja Bahkan Manikantan yang berperilaku seperti seorang budak Bahkan gajah yang sudah dibeli oleh Manikantan untuk hadiah ulang tahun sang anak Dibuat untuk menyambut kedatangan dari ayah raja dan ibunya Hal tersebut kemudian membuat Manikantan diejek oleh teman-temannya Kebusukan Manikantan untuk saat ini tertutup rapih Tak ada satupun yang berani membongkar kejahatan dirinya Bahkan ayah raja memuji Manikantan karena mampu memegang kepercayaan yang telah diberikan ayahnya raja Keesokan harinya ayah raja bersama sang nenek itu datang ke sebuah kuil Nenek raja cukup bingung dengan kondisi kuil itu Pasalnya kuil itu seperti tidak terurus dan tidak ada sebuah renovasi sedikit pun yang dilakukan Padahal ayahnya raja sudah menyumbangkan banyak tanah dan uang untuk kuil tersebut Namun kenyataannya kini tidak ada yang berubah Hal itu membuat mereka mulai merasa curiga Ayahnya raja kemudian bertanya pada pendeta di kuil tersebut Pendeta itu kemudian menceritakan semua yang dilakukan manajer kepercayaannya itu selama mereka di luar negeri Selama ini Manikantan tidak pernah menjalankan kepercayaan dari Vera atau ayahnya raja Dia mengkhianatinya dia selalu mengambil sebuah pendapatan yang diberikan Dan bersikap semaunya sendiri bak seorang raja di sana di rumahnya ayahnya raja Mengetahui hal tersebut ayah raja sangat marah Dengan emosinya yang membara dia kemudian pulang ke rumahnya dan langsung mencari Manikantan Di sana Manikantan ditanya-tanya dan ayahnya raja akhirnya menyadari bahwa ternyata dia telah ditipu oleh Manikantan Emosi ayahnya raja kembali sangat memuncak Terlebih Manikantan sudah merusak nama baik dari keluarga ayahnya raja Meski Manikantan mengakui kesalahannya dan terus meminta maaf pada ayahnya raja Tapi yang dilakukannya sudah sangat keterlaluan Hal itu kemudian membuat ayah raja memecat dan mengusir Manikantan dari sana Namun hal itu semua disaksikan oleh anaknya Manikantan Anaknya yang melihat hal tersebut tidak senang jika ayahnya diperlakukan tidak baik seperti itu Dia sama liciknya dengan ayahnya menaruh dendam yang begitu besar pada keluarganya ayahnya raja Tak lama kemudian ibu raja melahirkan seorang anak yang mereka beri nama raja Setelah kelahiran putra sematawayangnya tersebut hubungan keluarga mereka semakin harmonis dan semakin lengkap Raja benar-benar menjadi sebuah anugerah yang sangat mereka syukuri di tengah kegembiraan mereka Ayahnya raja mendapat sebuah info yang sangat baik dari rekan bisnisnya Dia memberi tahu jika saham yang ia investasikan itu meningkat sangat pesat Namun ayah raja itu harus ke London untuk menandatangani sebuah kontrak bisnisnya tersebut Manikantan dan anaknya yang mengetahui hal itu dengan dendam yang masih tersimpan di hatinya Mereka merencanakan pembunuhan pada ayahnya raja dan juga keluarganya Mereka juga berniat untuk menguasai semua harta keluarganya raja Malam harinya ayahnya raja bersama pengawalnya yaitu Cinapa pergi ke bandara untuk terbang ke London Saat itulah rencana licik Manikantan dimulai Manikantan bersandiwara dan memberi tahu semua keluarga yang ada di rumah itu Bahwa ayah raja mengalami sebuah kecelakaan Hal itu jelas membuat seluruh keluarganya panik Mereka kemudian bergegas untuk menghampiri ayah raja dengan arahan dari Manikantan Sementara di sisi lain ayah raja yang sedang dalam perjalanan dihadang oleh seorang anak kecil Yang merupakan anak Manikantan Sesuai rencana anak itu memberi tahu pada sang ayah raja Bahwa ayahnya akan membunuh keluarganya Hal itu membuat ayah raja sangat panik Tanpa pikir panjang ayahnya raja langsung buru-buru Mengejar Mengejar mobil Manikantan yang telah diberi tahu oleh anaknya Benar saja mobil itu dapat mereka jumpai Di dalamnya memang berisi Manikantan Tapi bersama keluarganya raja Sida yang seolah-olah berusaha menyelamatkan keluarga raja Dari ayahnya itu memprovokasi ayahnya raja untuk menabrak mobil tersebut Ayahnya raja tidak tahu jika ada keluarganya di dalam mobil ini Dia sangat terkejut akan hal tersebut Sementara Manikantan yang sudah tahu rencana anaknya itu keluar dari mobil di saat yang tepat Sinapa yang selamat berusaha menolong keluarganya raja Tapi Manikantan dan anaknya membakar mobil tersebut Hingga kemudian hingga kemungkinan hidup mereka semakin tipis Ayah raja terluka akibat ledakan itu Sementara istrinya tewas di tempat Nenek raja berhasil menyelamatkan raja dan pergi jauh agar terhindar dari kejahatan Manikantan yang selanjutnya Raja yang telah mendengar cerita itu merasa sangat marah Dia tak bisa tinggal diam Begitu saja Dia berniat untuk membalaskan dendamnya dengan orang yang sudah menghabisi nyawa keluarganya Sedikit informasi bagi raja Manikantan dan keluarganya tinggal di sebuah kota Dia langsung menghubungi temannya yang berada di kota Temannya itu adalah suami dari Sasi Seorang yang pernah ditolong oleh raja Nanda yang merupakan nama dari suami Sasi Diminta tolong oleh raja untuk mencari informasi terkait Manikantan Nanda dengan sangat bahagia membantu raja Kebetulan Nanda pernah mendengar berita tentang Manikantan Manikantan saat ini sudah menjadi seorang pengusaha yang terkenal Kesuksesannya benar-benar tak bisa lepas dari kegilaan anaknya Anaknya yang selalu menghalalkan segala cara demi kemewahan hidupnya dan juga ayahnya Saat ini anak Manikantan sedang dirawat di rumah sakit jiwa di sekitar sana Siva sengaja melakukan hal tersebut Dia bersandiwara menjadi orang gila Agar dia bisa kabur dari jeratan hukum meski dia melakukan kejahatan berkali-kali Berbekal informasi yang raja dapatkan Dia mengajak Cikana untuk pergi ke kota Di tengah kota dia mendapat seorang wanita yang berlari ketakutan Wanita itu meminta tolong pada raja Karena dia sedang dikejar-kejar oleh para preman yang merupakan anak buah dari Kesava Namun ketika melihat raja mental Kesava langsung ciut Dia tak berani mengganggu wanita itu lagi Wanita itu kemudian mengenalkan dirinya Ia bernama Anjeli Raja mengaku jika dirinya datang ke kota untuk mencari sebuah pekerjaan Sebagai bentuk balas budi yang wanita itu lakukan Dia memberikan kartu nama dirinya dan menyuruh raja untuk datang ke perusahaan tempatnya bekerja Karena nanti akan diberikan pekerjaan Ternyata perusahaan itu milik Manikantan dan juga anaknya Raja semakin mudah untuk mendapatkan informasi dari Anjeli tentang Manikantan Anjeli kemudian memberitahu raja bahwa esok ulang tahun Manikantan dirayakan Kesokan harinya perayaan itu dilakukan Terlihat wajah-wajah bahagia tak bersalah di muka Manikantan dan juga anaknya Tiba-tiba di tengah pesta yang mereka lakukan ada sebuah paket box besar yang diantarkan oleh jasa kurir Awalnya orang mengira itu adalah sebuah hadiah ulang tahun untuk Manikantan Namun saat dibuka ternyata patung berupa ayahnya raja Hal itu kemudian membuat Siva kaget dan sangat Namu undangan kemudian mengungkit-ungkit rumor yang berkembang selama ini Mereka bergosip tentang kekayaan yang didapatkan oleh Manikantan Itu merupakan hasil tipu muslihat yang dilakukan Yang dilakukan Manikantan pada ayahnya raja Siva tidak tinggal diam Dia langsung mendatangi kantor polisi dan meminta polisi untuk menyelidiki siapa pengirim paket tersebut Polisi kemudian mengecek CCTV di tempat pestanya itu Melalui rekaman CCTV wajah sang pengirim terekam jelas Hal itu kemudian membuat Anjali khawatir dengan raja Karena dengan ini nyawa raja sangat terancam Anjali kemudian mempunyai ide untuk menyelamatkan raja Dia menyuruh temannya untuk membuat kasus palsu agar raja ditahan oleh para polisi Karena menurutnya di kantor polisi nyawa raja lebih aman Manikantan juga sudah mengetahui bahwa pengirim paket itu adalah raja Oleh karena itu dia sangat senang pria itu ditahan di kantor polisi Berita penangkapan raja itu terdengar hingga ke pengemis yang pernah dibantu oleh raja Semua pengemis itu kemudian demo di depan kantor polisi dan meminta polisi untuk membebaskan raja Namun polisi tertawa kekeh sebab apa Dia harus menuruti permintaan seorang pengemis Dia mempermainkan pengemis dengan meminta uang 2 laks Yang mana itu adalah angka yang cukup besar Namun pengemis mengumpulkan uang yang dia dapatkan selama ini Mereka kumpulkan menjadi satu Polisi kaget melihat pengemis yang mempunyai uang sebanyak itu Tapi inspektur meminta 2 laks lagi untuk membebaskan raja Kali ini pengemis itu kebingungan Pasalnya semua duitnya sudah habis Namun tiba-tiba datang seorang pengusaha yang bersedia membayar uang tebusan tersebut Pengusaha itu merupakan rekan kerja ayah raja Yang saat itu janji untuk pergi ke London bersama Dia mulai menyadari keberadaan raja saat raja mengirim paket yang berbentuk Yang berbentuk ayahnya raja Pengusaha itu yang mengurus bagian ayah raja selama ini Kemudian pengusaha itu memberikan bagiannya ayahnya raja Lalu seketika kehidupan raja berbeda 180 derajat Dia menjadi seorang miliarder Tanpa pikir panjang Dia langsung mendatangi kediaman Manikantan Dan dia berjanji untuk mengambil alih semua kekayaan milik Manikantan lagi Manikantan marah mendengar hal tersebut Dia menyuruh preman-preman untuk menyerang raja Namun lagi-lagi preman tidak ada perlawanan di matanya Dia mampu mengalahkan semuanya dengan mudah Di saat yang bersamaan Dia fokus untuk mengembangkan bisnis peninggalan sang ayah Dia mulai memakmurkan pegawai dengan menaikan gaji pegawainya Hingga banyak pegawai perusahaan Manikantan Yang beralih ke perusahaan milik raja Kini raja menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses Dia mampu mengembangkan bisnisnya itu dengan pesat Dalam waktu yang singkat Nanda dan Anjeli kini bekerja untuknya Tak perlu waktu yang lama bagi raja Di pasar global Perusahaannya raja sudah mulai menguasai pasar Bahkan mengalahkan perusahaan milik Manikantan Yang selama ini berkuasa Kini raja menjadi idaman para wanita Anjeli temannya dan Gita berusaha mendapatkan cintanya raja Kesokan harinya raja mendapatkan sebuah informasi Bahwa sang ayah masih hidup Saat ini dia sedang dibawa ke rumah sakit Hal itu langsung membuat raja pergi ke sana Ternyata selama ini Ayahnya raja itu masih hidup Dia dirawat oleh pendeta yang ada di daerah sana Tak lama Siva mengetahui identitas raja Martanda Siva yang memang dari awal licik Menyuruh preman-premannya untuk datang ke rumah Nanda Dimana banyak berkas perusahaan yang disimpan di sana Namun Nanda dan istrinya Gungkam perihal itu semua Yang menyebabkan mereka dibunuh Raja telat menyelamatkan mereka Di saat yang bersamaan Dengan kelicikan Siva Ia menculik Firo dan neneknya raja Siva ingin mencuci uang milik raja Dia berujar jika keluarganya ingin selamat Maka raja harus menyerahkan semua harta miliknya Tanpa pikir panjang Raja langsung bergegas mendatangi tempat Dimana keluarganya itu disekap Raja sangat marah Melihat sang ayah dalam kondisi sakit Disiksa oleh Siva Di satu sisi Nenek raja kemudian sangat bahagia Karena dapat melihat anaknya kembali Raja diserang oleh anak buah Siva Raja sangat marah Begitu juga dengan ayahnya raja Ayahnya raja kemudian menyuruh Anaknya itu untuk menghabisi Siva Dan semua anak buahnya Raja langsung melawan mereka semua Kemampuan raja sejak awal memang tidak dapat diragukan lagi Ia berhasil membantai semua Para preman-preman itu Dan beserta Siva Siva kini berduel dengan raja Ternyata Siva sangat lemah Dia langsung kalah ketika berhadapan dengan raja Raja ingin membunuh Siva Tapi ditahan oleh sang nenek Tetapi pukulan raja ke kepala Siva Sudah membuat Siva benar-benar menjadi orang gila Setelah semua selesai Raja kembali membawa sang ayah ke rumah sakit Dan film pun selesai Baik sahabat itulah alur cerita yang berjudul Raja 2024 Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!